Ajang Balap Sepeda Internasional Tour de Singkara 2018 resmi dibuka. Pada event yang ke-10 ini, 21 tim dari 13 negara yang terdiri dari 16 tim internasional dan 5 tim nasional akan berpacu di 8 etape dengan total rute sepanjang 1.267 km. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam AINEO Sumatera Barat edisi Senin 5 November 2018. Saya Elita Rami beserta Sengenap, kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Staf Ahli Menteri Bidang Multikultural, ST Rico Astuti, membuka secara resmi ajang balap sepeda internasional Tour de Singkara 2018. Seremonial Grand Opening dilakukan di lapangan Wira Beraja, kawasan lapangan kantin Kota Bukit Tinggi pada Sabtu malam. Pembukaan secara resmi ditandai dengan pemukulan gandang tasa oleh staf Ahli Menteri Bidang Multikultural, memakili Menteri Pariwisata bersama Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abid, beserta sejumlah Forkopinda Sumatera Barat lainnya. Pembukaan diiringi dengan pengenalan tim kepada masyarakat. Setidaknya ada 21 tim dari 13 negara yang terlibat, terdiri dari 16 tim internasional dan 5 tim nasional. Salah satu tim lokal yang ikut serta adalah tim Padang Road Bike, menyebutkan Tour de Singkara 2018 merupakan ajang ke-10 kalinya diikuti oleh tim ini. Pada TDS 2018 ini, tim mengaku waspada dengan rute yang ditempuh, yaitu objek wisata Bukit Sileh di kawasan Danau Kembar, Solo. Terude Singkara 2018 sendiri memiliki 8 etape, dan rute total sepanjang 1.267 km. Sebanyak 224 pembalap akan memperebutkan hadiah total 2,3 miliar rupiah. Sementara etape pertama Tour de Singkara 2018 dimulai pada hari Minggu pagi dengan titik start di Kota Bukit Tinggi dan finish di Kabupaten Sejujung dengan menempuh rute sepanjang 140,6 km. Dari Bukit Tinggi, Wahyus Kumbang, AI News melaporkan.